kita gak santui-santui ini mari bukan lumayan cukup agak pegel alah si Tete oke balik lagi masih bersama gue Sobrai oke cuy jadi ini gue lagi ada di race area perbatasan Cikalong sama Pulau Karta cuy nah yang kesana tuh arah kecil Pulau Karta ini gue mau balik tadi gue habis istirahat juga dan ini gue mau balik karena udah mau juhur takut hujan di jalan gitu cuy karena kalau udah juhur itu suka hujan cuy jadi lebih baik gue gaskin pulang aja daripada gue kehujanan di jalan gitu cuy tadi gue habis ada peluk tipis-tipis ya disini ya pengen tau aja kalau misalkan hari minggu tuh disini gimana gitu kan apa youtube-nya youtube-nya yang bisbahudin lihat aja ya yang ke di youtube ya nonton oke cuy kita gaskin pulang aja ya cuy tadi sini tuh udah mau juhur gue pengennya sih masih cuman ya jauh aja gitu kan cuy kita gaskin pulang aja cuy nanti kita main kesini lagi lah kalau misalkan ada waktu lagi gitu kan sekarang kita gaskin aja ya gue sih rencana juga pengen mah ke sana sih ke ke apa ke budungan ciratanya cuman ya next mungkin di next video aja gitu cuy sekarang kita gaskin ya bismillahirrahmanirrahim semoga selama sampai rumah gitu cuy amin ya Allah dari gua ada sedikit dokumentasi bukan godain sih lebih nanya-nanya dede gemes aja sih cuy bukan dokumen bukan godain lah tapi mereka udah banyak pacar enjir udah enggak apa-apa sih yang jelas gua nanya-nanya aja enggak ganggu mereka untuk apa ya dan yang gua salut sih sama dede gemes itu cuy yang satunya ya itu sekolah jalan kaki yang kalau SD-nya sih masih deket lah cina deket cuman kalau SMP-nya lumayan agak jauh jalan kaki juga itu tuh uang jajahannya tuh mulai dari 2 ribu cuy SD itu 2 ribu ya tapi dulu gua lebih di segitu ya cuman ya untuk jaman sekarang segitu mah kecil lah gitu 2 ribu lah di jaman sekarang terus untuk pas SMP-nya dia 7 ribu ya lumayan lah tapi kalau misalkan jalan jauh ya itu tuh kadang yisa dia juga 7 ribu cuy jadi mungkin anaknya lebih enggak suka jajan ya gitu cuy terus naik ke kelas 3 itu naik 10 ribu cuy dan itu mau keluar ya udah kelas 3 SMP sekarang itu tuh bagus banget sih buat contoh-contoh anak-anak dede gemes yang lain ya yang enggak tergantung sama fasilitas gitu cuy apalagi uang jajan emang gua ini juga sih emang perlulah uang jajan masa iya sepelah enggak jajan gitu kan cuman itu lebih ke bagus lagi sih jadi patut tingginin contoh lah jadi bisa nabung wih madap tuh ya bisa dijadiin contoh lah gitu seperti itu ya bisa dijadiin contoh ini gua rencana pulangnya rewat mana ya tau jalan baru atau gimana nanti liat bentar aja lah jalannya liat nih ini mati sekali nih jadi seperti itu tadi tuh gua ya ada dede gemes ya gua udah godain dikit lah nanya-nanya gitu cuy untungnya dibolehin gitu cuy next kalau misalkan kalian setuju lagi gua nanya dede gemes tentang jajan sekolah terus gua kasih uangnya pas dihitung ya berapa berapa apa berapa uang jajan jadi total dari keseluruhan itunya apa total dari keseluruhan jajan dia itu berapa gitu cuy nah gua bakalan kasih gitu seperti tadi kan totalnya 19 ribu ya gua ngepengin aja jadi 20 ribu gitu cuy sepertinya seperti kayak gitu cuy jadi kalau misalkan kalian setuju gua kayak gitu lagi kalian bisa komen aja di bawah video ini komen sebanyak-banyaknya dan jika konten gua itu bermanfaat kalian bisa share ke social media kalian ya gitu cuy semoga aja bisa menjadi motivasi ataupun inspirasi buat para moto-plogger ataupun vlogger-plogger yang lain gitu yang masih gak punya banyak duit gak pasti harus banyak ngasih uang banyak gitu cuy lah sedikit juga tapi kan bisa lah gitu cuy semoga aja gitu cuy jadi kalau misalkan bermanfaat tolong di-share gitu cuy ini kebetulan takut hujan sih pengen sebenarnya masih pengen sih cuy masih pengen apa masih pengen main disitulah jalannya eh madodef sekali anjir ini jalannya lihat cuy madodef sekali ya madodef sekali ini jalan cuy sampai loncat ya motor gua cuy ngerik kali jalannya kayak gini banjiru bangun banjiru bangun lagi yang gua pengennya sih buat apa buat dijadiin temen gua ngonten sih tapi wih gila anjir 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 aja untung gua agak kenceng cowo kalau kenceng gua udah pasti nabrak sih untungnya gua gak kenceng jadi lebih aman sih kayak gitu kan kalau misalkan gak kenceng coba aja kenceng barusan pasti nabrak kalau dia juga gak ngerem gak tahu kebalusan lumayan sih udah deket ini gua agak pelan-pelan aja yang ngeri anjir jalan nya jelek takut ada lubang-lubang gitu kan di depan ini kayak angkot yang di tempat gua cuy nyasa bisini sambil liatin view aja cuy sebenernya gua masih pengen sih main disitu cuman takut hujan eih karena habis dulu itu suka hujan lihat tuh jalannya jelek kayak gini takut kan ngeri kali tadi tuh dede gemesnya ya di video sebelumnya itu ditanya tuh jawabnya lantang jalan banget ngeri keren gua bakalan malu-malu atau gimana ya gitu pas dia tuh boleh katanya wah cocok banget kalau misalkan gak boleh mau bahaya ya gua gak bakalan bisa upload cuy gua hati-hati cuy tikungan disini cuy jelek jalannya kalau misalkan bagus ini enak sih gua ngegas-ngegas ya apalagi tikungan kayak gini cuy sepi lagi cuy sepi lagi cuy jalan nya lumayan agak sedikit aduh dia boy ekstrim bahaya sih kalau misalkan pas kenceng gitu kan semoga gua ada rezeki yang gede gitu jadi gua bisa bagi-bagi ya ke dede gemes yang kayak gitu cuy yang sekolahnya bener-bener gak ngandelin orang tua juga sih cepat lagi dia cari sendiri kalau misalkan cari uang sendiri dengan hasil kerikas sendiri semoga semoga gua punya banyak rezeki sih intinya kayak gitu ya mado depp sekali ya katanya aduh asia boy mado depp sekali ya jalan jadi gua bakalan jalan baru kayaknya tuh cuy tapi gak tau juga sih jalan arah krapet kita liat ntar aja lah semoga baterai kamera gua cukup lah cuy memori dan memorinya ya kalau baterai masih ada satu lagi cuma memori takutnya gak cukup karena sekarang gua bikin chrome-nya panjang-panjang cuy durasinya karena tanggung lah 12 menit gua taikin sampai 15 atau 19 gitu cuy di cuaca udah mendung lagi anjir cuaca ya udah mendung lagi cuy tak kacau hujan mah gua masih jauh rumah gua gua dari sini si jauh rumah gua dari sini acau kalau misalkan hujan igelap woi gelap cuy kita pelan-pelan dulu jalanan jelek jalanan jelek kita pelan-pelan aja dulu udah lama gua gak apa gak gombalin gitu cuy gua gombal-gombal kayak gitu ngeblank anjir kalau dulu mah sering gitu jadi biasa lah gombal-gombalin dia tidak masuk pulang sekolah gitu seru juga seru juga di jalan anjir oke wuih 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 Tadi gue habis dari sana Kita lurus Kita lurus sekarang Cuma jalan sini juga Jelek juga Jelek juga nih jalan sini Jelek cuy Kita pelan aja lah Harus hati-hati juga sih Bebel Enjoy ini gue gak teriak-teriaknya Biar gak sembar suara audionya Karena aduh kamera gue ini Audionya sembar anjir Pengen upgrade kamera Belum punya banyak duit Belum ada lah Ini di jalan Cikalung Alas yang tadi Alas jalan Alas Cikalung Nanti kalau misalkan di jalan lurusan Kita gas Coba gas-gas lah Ini tadi CPT-an aman Gak panas cuy Kalau misalkan gak digeber cuy Kalau digeber mah Gak tau ya Tadi gue jarak dulu dari rumah gue Gak gas terus gitu cuy Cuman gak digeber ngebut Gitu Nah itu CPT gak panas cuy Aman Ini satu tikungan lagi Kita bakalan kepasar Cikalung Satu tikungan lagi ya Kita bakalan kepasar Cikalung Eh Dari kali mobil Eih Mada deh Gue di Jalannya Banyak yang gileknya Cuy tuh Aduh Gak bisa gak gas Kebut-kebutan Ini Aduh Takut hujan Eh Wih Gila ngobret Sibuk Ini Kalau gue Agak santuy aja Dari tadi cuy Mada deh Sekali Kita gas Santuy-santuy Ini Mare Bukan Lumayan Cukup agak pegel Tapi kalau misalkan jalan kampung Tadi Belok kanan Itu bakalan lebih pegel Karena banyak polisi tidur cuy Dan jalannya juga Banyak airnya cuy Halah si teteh Teteh gemush ya cuy Teteh gemush ya cuy Nanti gue bakalan banyak-banyak main kesini sih Kalau misalkan udah menjelang bulan puasa cuy Dan Semoga nanti kita bakalan Sebelum bulan puasa Kebelahan bisa ngegas lah ke cirata cuy Kebendungan cirata gitu Ya kita udah Lewat pasar Cikalong cuy Ini kita udah lewat pasar Cikalong Udah lewat pasar Cikalong ya Lumayan rame ya di hari minggu Pasar Cikalong cuy Lumayan agak rame ya Kita coba gas Pegel dari tadi yang gak ngegas Kita coba gas ya Kita istirahat dulu di alun-alun cuy Kita istirahat dulu di alun-alun cuy Kita istirahat dulu di alun-alun cuy Santuy aja lagi cuy Kita jalan santuy Gila Hampir aja Wuh Kaget gua cuy Kaget anjir gua hampir aja cuy Terus rempet ya Gatau malam gua udah ngasih sen ya cuy Hampir aja Jalan gitu cuy Kalau ibu-ibu ya Kayak gitu cuy Karena gua udah ngasih sen ya cuy Panas anjir disini mau yuk berhentinya juga Panas ya Nggak nyari tempat tadi dulu cuy Jalan pek